Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Wanita lulusan S2 ini dicipir karena nikahi supir truk Sang wanita beberkan gaji suaminya yang 5 kali lebih besar dari dirinya Viral, sebuah kisah pernikahan seorang wanita lulusan S2 dengan supir truk Yang mengungkap jika penghasilan suaminya 5 kali lebih besar dari dirinya Kisah tersebut wanita bernama Zurai Hazaini Sempat viral setelah membagikan kisah pernikahannya yang banyak dihina Oleh tetangga dan saudara Zuraiha Zaini yang merupakan seorang lulusan S2 Memilih menjadikan seorang sopir truk bernama Hafiz Hozali Sebagai pelabuhan terakhir hatinya Pepatah yang mengatakan cinta itu buta Nampaknya memang benar adanya Sebab cinta sejatinya tak pernah memandang status Sudah banyak ditemui pasangan beda usia, beda negara hingga beda status sosial yang ditemui di dunia ini Beberapa waktu lalu Jakad Dunia Maya khususnya Twitter dihebohkan dengan pernikahan seorang perempuan lulusan S2 dengan seorang laki-laki supir truk Pernikahan ini heboh lantaran banyak tetangga dari si mempelai wanita Yang mencibir keputusannya menikah dengan seorang laki-laki sopir truk tersebut Para tetangga menilai keputusan wanita bernama Zuraiha Jaini yang mau dinikahi oleh laki-laki bernama Hafiz Hozali adalah sebuah kesalahan besar Hal tersebut lantaran status profesi Hafiz sebagai sopir truk dianggap terlalu rendah Untuk Zuraiha yang notabene seorang lulusan S2 Zuraiha yang jengah dengan sibiran dari tetangganya itu akhirnya buka suara Melalui akun Twitter pribadinya at Azura Orkid Wanita yang sehari-hari berprofesi sebagai guru itu menumpahkan kekesalannya Saya guru, suami saya supir truk Saya sarjana dan master, suami lulusan SMA Seserahan yang dibawa Rp 10.000 Tetangga hina ayah saya Anak pandai, nikah dengan supir truk Tulisnya Baginya derajat seseorang tidak bisa dinilai dari status pendidikan dan pekerjaan saja Karena belum tentu mereka yang mencibir sudah menjadi hamba yang paling mulia di mata Tuhan Hai, jangan hina profesi supir truk Kita ini hamba yang belum tentu mulia di sisi Tuhan Tulis Zuraiha lagi Dalam cuitannya itu dia juga mengunggah foto akad nikahnya yang digelar pada 17 Agustus 2019 lalu Tampak dalam foto, Zuraiha dan Hafiz memperlihatkan senyum lebar saat melepas masa lajang bersama Banyak netizen yang kemudian bertanya awal mula pertemuan Zuraiha dan Hafiz Dalam balasannya kepada netizen, Zuraiha yang merupakan lulusan S2 di Universitas Pendidikan Sultan Idris Tanjung Mali, Malaysia mengatakan dirinya sudah mengenal suaminya sejak 10 tahun yang lalu Saat itu mereka berdua memang dipertemukan di bangku sekolah yang sama Namun keduanya kemudian berpisah saat lulus SMA di mana Zuraiha melanjutkan ke bangku perkuliahan Sedangkan Hafiz yang nasibnya tidak sebaik Zuraiha harus bekerja serabutan di kampung Saya menuruskan ke bangku perkuliahan sementara dia tidak bernasib baik lanjutnya Selepas SMA dia bekerja serabutan di kampung Dia kemudian menjadi sopir truk dari yang awalnya hanya mengantar barang di dalam kota hingga kini ke luar kota Ungkap Zuraiha Lebih lanjut Zuraiha mengatakan kalau cibiran itu sudah datang sejak dia berpacaran dengan Hafiz Bahkan sampai saat menjelang akad nikah ada kerabat yang masih mempertanyakan keputusannya itu Ada sepupu tanya kenapa saya tidak menikah saja dengan guru lain atau teman kuliah Itu ditanyakan 24 jam sebelum saya menikah lanjutnya Bahkan saat resepsi ada tetangga yang tanya ke ayah dan ibu saya Kenapa saya yang punya gelar master tapi mau menikah dengan sopir truk Tak pantas lah kata mereka Ungkapnya seperti yang dilansir dari laman saya Meski suaminya kerap dijibir dan dipandang sebelah mata Zuraiha mengaku bangga dengannya Kalau ada orang yang bertanya apa pekerjaan suami saya Saya akan dengan bangga bilang kalau suami saya seorang sopir truk Jodohkan ketentuan Allah Ungkapnya Dia pun juga bersyukur kedua orang tuanya tidak meminta seserahan yang terlalu tinggi Namun meski begitu nyatanya keluarga sang mempelai pria justru membawa seserahan yang jauh di atas ekspektasi Zuraiha sekeluarga Keluarga suami memberi seserahan 10 ribu ringgit Malaysia Sekitar 33,6 juta rupiah Itu adalah nilai yang melebihi ekspektasi saya sekeluarga Ungkap Zuraiha Angka tersebut ternyata tak seberapa Sebab sang suami yang bekerja mengangkut gas merek Petron dan Petronas itu memiliki gaji yang lebih besar darinya Bahkan gaji sang suami bisa lebih besar 4-5 kali gajinya sebagai seorang guru Meski begitu Zuraiha mengaku menikahi Hafiz bukan karena seserahan dan gajinya Dia mengaku kalau memang dirinya dan keluarga menerima Hafiz karena sosoknya yang tanggung jawab dan penyabar Jangan pandang rendah pekerjaan sopir truk Kami sekeluarga menerima dia apa adanya bukan ada apanya Kami menerima dia karena sikapnya yang tanggung jawab, penyabar dan suka membantu Karena yang terpenting adalah calon suami kita itu bisa menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab, pungkasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih